Sama kita menyepakati dengan Amin juga, penggunaan suatu instrumen hukum, penggunaan instrumen kekuasaan. Dalam konteks ini kami juga membangun komunikasi dengan Amin karena merasakan hal yang sama. Itulah klaim dari PDI Perjuangan yang berkomunikasi dengan Tim Nasional Capres-Cawapres Anies Baswedan Mohaimin Iskandar soal adanya tekanan dari penguasa yang sama-sama dirasakan. Siapa lagi yang dimaksud penguasa jika bukan pemerintahan Presiden Jokowi Dodo? Lalu benarkah romansa PDI Perjuangan dengan Presiden Jokowi kini sudah benar-benar berakhir? Tentu ada perbedaan dalam hal ini. Ada yang berbeda antara Pak Presiden tentu ada normalnya, di sisi lain Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menyingkung narasi kecurangan pemilu yang akhir-akhir ini terus disuarakan. Menurutnya ini merupakan esensi ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah. Mengapa akhir-akhir ini kita bicara tentang jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada ketidakadilan, jangan sampai ada manipulasi. Artinya ada suasana munculnya ketidakpercayaan hari ini. Inilah esensi perubahan. Perubahan ini akan mengembalikan kepercayaan kepada negara, mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah. Sementara itu, Cawapres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka, mengaku tidak khawatir jika tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud dan tim Nas Amin sejalan dengan terus melancarkan serangan politik ke Prabowo Gibran. Pasalnya putra sulung Presiden Jokowi ini mengaku, mendapat informasi bantahan dari Partai Nasdem, soal ajakan TPN Ganjar Mahfud ke tim Nas Amin untuk memberikan perlawanan politik bersama. Terima kasih. Narasi kecurangan kini sepertinya sudah jadi pilihan sebagai bagian dari bentuk pengawasan. Namun, jika pesta demokrasi sampai berada di bawah tekanan, tentu akan melukai hati rakyat yang menggantungkan sejuta harapan. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Lalu benarkah ada komunikasi dari dua poros koalisi Ganjar Mahfud dan Anies Muhaymin untuk melawan pengaruh Jokowi di Pilpres 2024? Kita akan bahas bersama dengan analis politik dari Universitas Paramadina Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat sore. Kita langsung saja. Sebelumnya, kan ada komunikasi dari dua kubu. Ini sudah disampaikan oleh dari PDIP misalnya. Tapi kalau Mas Umam sendiri melihatnya, sebenarnya seberapa besar pengaruh Presiden Jokowi Dodo dalam nyelenggaran Pilpres 2024 kalau dilihat dari berbagai spektrum konotasi? Iya, kalau pengaruh dari Presiden Jokowi Dodo tampaknya memang semakin cukup penting dan relevan. Karena bagaimanapun juga, kalau misalnya kita cermati dari basis data yang berkembang belakangan ini, di mana ada peningkatan eksponensial dari elektabilitas pasangan Prabowo-Gibran. Dan besar kemungkinan, kalau misalnya kita lihat dari cross-step basis data yang ada, peningkatan elektabilitas dari Prabowo-Gibran itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa hal. Pertama, Prabowo sendiri memiliki basis kekuatan yang bisa menemukan dua arus kekuatan, yaitu elemen pro keberlanjutan dan juga pro perubahan. Kalau misalnya kita cermati, kalau misalnya kita gunakan instrumen pertanyaan kepada responden, siapa tokoh yang dianggap mewakili spirit perubahan, masyarakat politik kita yang tercepin dari responden survei, itu masih meletakkan Pak Prabowo sebagai representasi dari elemen perubahan itu sendiri. Barangkali ini adalah efek dari post-election bias, karena Pak Prabowo pernah menjadi challenger bagi Pak Jokowi di pemilu 2014 dan di pemilu 2019. Nah, di sisi yang lain, keberadaan Gibran sendiri tentu juga dilihat sebagai representasi dari kekuatan Pak Jokowi itu sendiri. Nah, itulah kenapa kemudian di hampir semua basis data yang ada, kemudian meletakkan Prabowo-Gilban di angka sekitar 40-44 persen, dan itu angka yang cukup tinggi. Nah, kemudian di saat yang sama, peningkatan itu membuat ada terjadinya penggerusan atau mobilisasi pemilih yang semula mempercayai, meyakini bahwa Pak Jokowi akan mendukung Mas Ganjar. Tetapi dengan keberadaan Gibran, dengan serangan-serangan juga yang dilakukan oleh BDIP kepada pemerintahan Jokowi, termasuk juga serangan-serangan yang dialamatkan kepada Gibran, ternyata itu kemudian membuat sejumlah segmen masyarakat pendukung Mas Ganjar yang sebelumnya memberikan dukungan, justru bergeser kepada Prabowo-Gibran. Nah, situasi ini yang kemudian bisa kita take account, kita hitung, ternyata pengaruh dari seorang Jokowi atau Jokowi's effect, itu cukup diperhitungkan. Dan adanya mobilisasi pergeseran pendukung dari Mas Ganjar ke Pak Prabowo-Gibran, ternyata salah satunya dipengaruhi oleh faktor tersebut. Oke, berarti bisa dilihat dari tadi ya, pergeseran pemilih dari Ganjar ke Prabowo-Gibran. Nah, tapi kalau kita balik lagi, PDIP mengklaim ada komunikasi soal adanya tekanan dari penguasa, ini apakah Mas Umar juga melihat ini adalah bentuk upaya melawan pengaruh Pak Jokowi di Pilpres? Ya, bagaimanapun juga, sikap dari PDIP per hari ini sudah menunjukkan sikap tegas, ada semacam titik pisah yang cukup clear dan itu sudah disampaikan secara terbuka oleh Bumegawati Soekarno Putri, Ketua Umum PDIP, dan juga dikonfirmasi secara tegas juga oleh Capres PDIP Mas Ganjar dalam sejumlah kesempatan. Maka kemudian serangan-serangan politik PDIP dalam konteks ini terhadap pemerintahan Jokowi sebenarnya adalah upaya untuk mendelegitimasi bukan hanya dalam konteks pengaruh Jokowi dalam konteks pemilu atau Pilpres, tetapi juga untuk memberikan serangan secara intensif terhadap pasangan Prabowo Gibran. Tetapi tentu ini harus dihitung dengan baik karena bagaimanapun juga ada kesan yang cukup unik karena bagaimanapun juga di internal PDIP tampaknya ada semacam penyikapan yang berbeda. Pada satu sisi misalnya Mas Ganjar, kemudian Pak Sekjen atau Pak Hasto dan juga para kader-kader terbaik PDIP, serangan-serangan itu disampaikan secara terbuka, secara clear tentang neo-otoritarianisme, tentang potensi kecurangan dan lain-lain sebagainya. Tetapi di saat yang sama, kalau kita cermati statement dari Mbak Puan Maharani sebagai komunikator terdepan, frontliner dalam konteks komunikasi politik PDIP, justru bersikap lebih kalem, lebih santai, dan mencoba lebih teduh untuk tidak mau dibentur-benturkan antara PDIP dengan pemerintahan Pak Jokowi itu sendiri. Nah, situasi ini yang kemudian tampaknya harus dicermati lebih detail dan juga diantisipasi. Karena ternyata kalau kita cermati lebih detail lagi, ada efek lanjutan. Di mana kalau misalnya kita lihat lebih lanjut, terjadinya pergeseran mobilisasi dukungan dari Mas Gantar ke Pak Prabowo, itu salah satunya adalah dipicu oleh intensitas. terjadinya adalah sebuah pemerintahan Pak Jokowi selama ini. Adalah sebuah pemerintahan Pak Jokowi selama ini. Karena saya ingin menggunakan pemerintahan Pak Jokowi selama ini. Dan begitu kemudian saat ini, per praktis satu bulan ini, menggunakan narasi kritis, situasi itu ternyata menjadi agak kurang produktif terhadap elektarkitas dan penerimaan masyarakat terhadap narasi-narasi yang digunakan oleh PDIP. Tapi kalau Mas Malu sendiri melihatnya, apa untungnya, apa ruginya, jika dua koalisi ini sama-sama berawal? Apakah bisa misalnya berdapat ketika setelah pemilu, dua koalisi ini? Mas Umar, bisa jendela suaranya? Oke, kita... Oke, kalau ada gangguan teknis, nampaknya Mas Umar, kalau begitu terima kasih. Dan saudara, usai jeda.